Yang menurut saya mencederai demokratisasi di Kota Bekasi. Karena pertama mendadak, yang kedua tidak memberikan solusi. Betul tadi malam jam setengah sepuluh memberikan strategis, tapi sudah tidak ada artinya. Karena perlu persiapan-persiapan. Sehingga dibalik pembatalan ini justru masyarakat semakin dekat dengan Pak Anis. Coba kalau senam saja di Gor, tidak akan semudah seperti ini. Banyak keberkahan dibalik pembatalan yang dilakukan oleh Bapak PLP untuk acara PKS kali ini. Menurut PKS pembatalan ini sendiri terjadi karena apa sih Pak? Pembatalan setiapnya menurut PKS sendiri... Pada informasinya yang kami terima, karena nanti malam ada pertandingan antara Bayangkara melawan PSM alsam. Apa itu sejak surpise sudah disampaikan, oke kita sepakat. Tidak menggunakan rumput utama, bahkan kita membuat border. Sip, what is it? Tapi tiba-tiba karena mendengar sang lopor perubahan hadir Kota Bekasi, maka dengan seenaknya dia membatalkan tanpa mengundang dan tanpa memberikan solusi. Ini yang akan kita bawa ke dalam ranah hukum sekaligus ke depan. Kecewa sekali ya Pak, kecewa sekali? Iya, mohon hukum. Karena ini pertama merugikan martabat PKS sebagai partai pemenang di Kota Bekasi. Sedang kita kaji. Tunggu saja waktunya.